Terima kasih. Masalah ini kan saya sudah mulai, jadi topiknya komiting. Jadi kan kemarin ditanya mengenai ger. Itu adalah bagian dari muntah. Jadi kita sebutkan muntah, itu artinya kita melihat keluarnya isi lambung. Jadi keluarnya isi lambung melalui mulut, itu namanya muntah. Nanti kalau misalnya keluarnya isi lambung, tidak sampai mulut, misalnya sampai ke ocefagus, kemudian ditelang kembali, itu kita sebut regurgitasi atau replaks. Jadi replaks yang lewat mulut sampai keluar itu kita sebut muntah. Itu batasannya. Jadi perbedaan antara replaks dengan muntah. Jadi kalau muntah, keluar dia replaks bisa juga melewati mulut. Itu disebut juga muntah. Jadi kalau kita namanya replaks atau muntah, tentunya ada alian bali. Harusnya kan ocefagus itu dari proximal ke distal, ke lambung. Nah karena ada replaks itu seperti alian bali, makanya semua isi lambung itu harusnya turun ke bawah, ke sus halus, ke dua dinum, ke bawah, tapi dia kembali ke atas. Nah yang bisa keluar itu semua isi lambung, termasuk makanan dan minuman. Kemudian kalau bayi, susu, kemudian bisa gas dan asam lambung. Jadi itu yang bisa keluar. Jadi dasarnya kita mikirnya dulu. Berarti ada makanan minuman, ada gas, dan ada asam lambung. Nah kalau misalnya muntahnya keluar sampai lewat mulut, aman ya. Aman artinya nggak ada kendala. Tapi yang jadi masalah kalau muntahnya masuk kembali ke ocefagus, masih aman. Nah yang jadi masalah, pada bayi posisinya tidur, dia muntah masuknya ke saluran penapasan. Nah ini bisa jadi aspirasi. Jadi bisa aspirasi pneumonia, kemudian bisa laringitis, berubah suara. Jadi anak-anak itu suara jadi serak, itu hati-hati waktu muntah atau waktu ger dia terlibat laring. Ini sering pada bayi-bayi kecil, tengah malam, kasih susu, aspirasi ini bisa fatal. Jadi sering aspirasi pneumonia akibat muntah. Ini cerita patrofisiologi, kenapa bisa terdianya reflux. Tentunya kita antara dua tekanan. Kita anggap ada dua benjana, dua kompartemen. Ada ocefagus, ada lambung. Jadi kalau misalnya tekanan lambung tinggi, ocefagusnya bisa keluar. Atau misalnya dia tekanannya sama, tapi ada kelainan bawaan. Misalnya ada hernia, hiatus hernia, itu juga bisa muntah. Nah kemudian kalau ini jangan lupa di anak-anak, nanti di bayi, ada namanya piderik stenosis. Kalau dulu namanya kan congenital piderik stenosis, HPS. Sekarang congenitalnya kan ada lagi, hipertropik piderik stenosis itu tidak congenital, karena dia ternyata bawaan. Nanti kalau di buku-buku zaman dulu, piderik stenosisnya ada HPS. Tidak congenital HPS. Siriasnya nanti pada bayi-bayi usia satu minggu, dia mulai muntah dan biasanya terus-terus muntah, hebat. Ini menurutkan tindakan operasi. Kemudian kalau kita cerita replak, selalu dihubungkan dengan spinter bawah ocefagus. Jadi lower ocefagus spinter relaxation. Selalu dihubungkan dengan ini. Jadi memang ada yang transient, yang ger ini transient yang sering kita jumlah pada bayi. Kemudian ada yang kontinus ini, yang terus-terusan dia relaksasi ini pada kalasya. Memang ada kelainan pada ocefagus. Nah ini kelainan bawaan. Saya berikan ada yatus hernia, ini nanti di bedah lebih dibahas lagi. Dia masuk ke diaprahma, jadi komponen usus itu masuk ke diaprahma. Ini juga menyebabkan gejala ger atau replaks. Tapi biasanya gejala ini ada tanda-tanda klien di abdomen. Kalau sebagian khususnya masuk ke diaprahma, nanti khususnya akan berkurang. Jadi perutnya akan lebih pipih atau datar dibanding bayi normal. Nah kalau punya istilah ada tiga tadi, makanan, minuman, ada gas, atau angin, bahasa awam, kemudian ada selambung. Kemudian ini istilah-istilah yang sering kita sebut. Saya sendawa. Sebenarnya sendawa itu bahasa sebenarnya itu adalah nyeri ini, sakit pada rasa terbakar di luar hati, sendawa. Virosis diterjemahkan sendawa. Sementara yang cekukan itu, yang anak bayi misalnya minum susu, tiba-tiba keluar gasnya cekukan. Kita bilang sendawa, padahal itu adalah cekukan. Jadi kita terminologi yang selama ini agak keliru, tapi karena sama-sama sudah mengerti, jadi kita sendawa, kita anggap cekukan ini. Kemudian ini kalau terjadinya replaks, ada beberapa, ada singgutu, serotasi, ini memamah biya, kemudian ada sakit luar hati, kemudian yang hati-hati juga terjadi aspirasi penemoni. Nah yang pada tahap lanjut, kalau gearnya nggak teratasi, bisa terjadi gagal tumbuh atau failure to thrive. Ini pandengitis, kemudian ruminasi ini, rimunasi seperti memamah biya. Kalau kita lihat lembu, sapi, terjadi ruminasi. Ini memamah biya. Jadi karena dia sampai Osefagus, nggak keluar, dia seperti ditelang kembali. Nah, dalam rangka ini, Sandi Adin disebut Sandi Fersindrom. Jadi Sandi Fersindrom bentuknya kayak anak kejang. Bayi-bayi kecil berusaha mendelan kembali makanan yang tadi di Osefagus, replaks. Jadi ini menelan kayak kejang. Gerakan menelan seolah-olah kejang. Ini pernah kita jumpa kasus. Jadi udah ditangani epilepsi, kasih obat epilepsi 2 tahun, masih gitu juga. Ternyata ger, kita obati ger juga, akhirnya pasannya sembuh. Kemudian yang lain ciri khasnya, ada ger ini terutama yang patologis atau terjadi esophagitis. Jadi Radang Osefagus itu akan salah satu gejala adalah menolak makan. Jadi kalau ada bayi menolak minum, ada anak menolak makan, hati-hati. Bisa aja Osefagus akibat replaks. Jadi jangan dipaksain, dia akan tetap menolak. Karena kalau dia makan, terasa tidak nyaman. Ini selanjutnya, ini istilah tadi aja, kalau dia muntah tentunya melewati mulut. Ini kalau kembali, dia akan ditelan kembali, namanya regurgitasi. Bahasa awam minta-mitar. Ini di daerah kita di Toba. Kemudian ada gumoh. Nah ada secara umum, umumnya sampai 95 persen, 96 persen itu, replaks itu adalah yang fisiologis. Jadi akan bertambah umur, akan membaik. Itu yang fisiologis. sementara ini hanya sekian persen, patologis, dan kita sebut dengan gastro-osyepiger disease. Jadi ada beda, ini G-E-R, gastro-osyepigeripak, ini pakai D, G-R-D, jadi GERD. Kalau ini GERD, ini GERD. Disis ada D-nya. GERD itu sering dihubungkan dengan sphincter ocephagus bawah, lower ocephagyl sphincter. Kadang-kadang ini ada L-E-S, ada referensi menulis L-O-S, sama saja. Ini esophagus, ada oesophagus, jadi sama saja. Nah, secara natural, secara alamnya, GERD itu normal terjadi pada bayi kecil. Bayi nanti pada usia 0-3 bulan, kita lihat 50% bayi akan mengalami reflux yang fisiologis. Kemudian bertambah umur, berkurang, tinggal 25%, makin usianya menambah 5%. Jadi, kalau tidak membaik, baru kita pikirkan bahwa ini sesuatu yang patologis. Tapi jangan enggak apa-apa, bayi gumoh itu biasa. Atau mitar. Sepanjang salah satu parameternya adalah berat badan. Kalau bayinya berat badan naik, GERD ini biasanya hanya fisiologis, jadi butuh waktu, butuh kesabaran. Tentunya orang tua atau pengasuh bayi. Ini sama, kalau GERD, ada D, D itu disease. Ada disease itu yang sudah harus kita obatin. nah ini hanya menegaskan bahwa GERD disease tidak sama dengan muntah. Karena tidak semua GERD muntah artinya tadi itu, kalau dia enggak melewatin mulut, kan enggak kita sebut muntah. Ini hanya menegaskan saja. Nah, kemudian muntah itu hati-hati. Muntah hati-hati-hati gini. Enggak semua muntah itu disebabkan oleh proses di saluran cerna. Itu maksudnya hati-hati. Jadi bisa muntah akibat proses di luar saluran cerna. Misalnya orang trauma head injury, trauma capitis, bisa muntah. Atau misalnya orang-orang yang traveling, bergerak, bisa muntah juga. Atau orang yang gangguan keseimbangan, misalnya teringan infeksi, bisa muntah. Apa lagi? Lagi hamil, bisa muntah. Jadi beda-beda kasus. Kalau muntah sebenarnya itu yang dari saluran cerna biasanya ada mual. Kalau pakai kalau misalnya muntah pakai mual, pakai reching, misalnya otot perutnya jadi tegang, kemudian setelah muntah dia seperti keringat dingin segala macam, itu biasanya dari saluran cerna. Tapi kalau nggak ada kejalan mual, tiba-tiba nyemprot muntah, itu hati itu bisa muntah, kita sebut muntah proyektil. Itu biasanya penyebabnya bisa bukan di saluran cerna, hati-hati ya. Nah ini regurgitasi, hampir sama. Ini teman-teman beda tadi, regurgitasi atau gumoh itu nggak ada. Tidak ada yang, ini, tidak ada tanda-tanda ini, tidak ada kelainan autonomic neprosystem, nggak ada merinding segala macam. Jadi gumoh biasa saja, dinisnya biasa-biasa saja. Dan nggak ada pemaksaan ya. Kalau ger itu keluar saja, misalnya bayi tidur, atau lagi baring, atau lagi di gendong, dia akan keluar. Jadi tidak ada tekanan abdomen, biasa-biasa, kemudian nggak ada kejalan lainnya. Tapi seperti saya bilang, kalau kalian muntah, ada mualnya, apalagi ada kayak teringat dingin, habis itu bulu romanya naik, merinding segala kita. Jadi biasanya dari saluran cerna. Ini ruminasi istilahnya, memamah biak sama ini. Jadi bayi itu, karena dari lambung ke atas, jadi anak atau bayi itu akan mencoba menelan kembali, itu sebut rumination. Kalau bahasa Indonesia sering sebut memamah biak. Oke, nausea, ini di fisiologi, kita teruskan aja. Nah ini, muntah yang di luar selonjana salah satu tandanya ini, dia proyektil, tidak ada nausea, tidak ada mual, tidak ada reching, jadi nggak ada gerakan perut, nggak ada perut yang tegang, nggak ada gitu. Jadi spontanitas jemprot, tanpa abah-abah, misalnya kita anak trauma, dia jatuh, kita gendong, tiba-tiba muntah, tanpa ada... tanda-tanda yang seperti muntah, air seloncerna. Nah, kalau ada satu ger, ini gastro-sepulgariflux, kita tanya historinya, dia histori, histori taking anamnesis, mulai kapan timbulnya, gitu ya. Kemudian, kita harus tegaskan bahwa ini apakah ger atau gerdisis. Jadi salah satu yang kita pegang adalah berat badan. Kalau dia berat badannya baik-baik aja normal, biasanya itu ger. Tapi kalau berat badannya turun, nggak naik berat badannya, itu hati-hati gerdisis. Nah, kalau diagnosanya, biasanya kita pakai dengan PH metri. Kita rekan PH-nya, kita masukkan probe, masukkan seperti kabel, ke lambung, kita observasi selama 24 jam. Kemudian, tentunya dengan endoskopi. Bisa kita lihat waktu endoskopi, ada reflux. Dan kalaupun tidak jadi reflux, ada tanda-tanda osifagitis dan lain-lain. Itu kan komplikasi yang reflux. Berulang akan bisa kita lihat dengan endoskopi. Bukan susahnya kita, alat kita yang kecil nggak punya, yang untuk neonatus. Tapi kalau bayi 1 tahun, 2 tahun ke atas, sudah bisa kita kerjakan. Kalau gerdini gerd, tanpa D, biasanya konservasi terapi. Konservatif, bisa aja orang tuanya kita kasih tahu bahwa kasusnya ini nggak apa-apa. Kasusnya akan bayi-bayi aja. Artinya, sepanjang berabadan naik, kemudian kalau prisa darah, boleh. Tandanya salah satu anemia. Kalau HB-nya bayi-bayi aja, dia nggak biasanya yang ger fisiologis. Tapi kalau hati-hati, kalau di anemia tidak ada penyebab lain, itu juga harus kita kerjakan. Bisa juga dengan beberapa obat-obatan, dan kalau dia parah, gerdisi parah, muntah-muntah, luar biasa, nisen dilakukan operasi. Ini namanya nisen undoplication, ini biasa bedah. Jadi mukosannya dibalik sama dokter bedah. Nah ini kalau dulu kan, bayi misalnya gerd itu. Posisinya dulu, posisinya ditelungkukkan. Tapi sekarang tidak dianjurkan, karena bisa ini akan jadi kematian bayi yang mendadak. Sudden Infant Death Syndrome. Jadi bisa kelelap bayinya. Yang bisa kita lakukan salah satu adalah memberi makan, minum, tentu kalau bayi minum sedikit-sedikit, tapi sering-sering, jadi small frequent feeding. Nggak usah sampai target-targetan 60, ya 10 cc juga boleh, deketin jaraknya. Bisa 15 menit malah, bisa setengah jam, sampai tercapai kebutuhan hariannya. Kemudian ada formula yang, tekening formula namanya, ini dikentalkan oleh pabrik. Jadi bukan kita yang kentalkan. Jadi maksudnya, ini beberapa pertanyaan ibu-ibu. Dikentalin, ditambah itunya, skopnya, ditambah bubuknya, nggak seperti itu. Ini memang sudah pabrikan. Jadi tekening formula ini untuk gerd, sudah dibuat pabrik. Jadi bukan kita taruh susunya, misalnya harusnya satu takar jadi dua. Itu bukan seperti itu yang dimaksud dengan tekening formula. Kalau dia asamnya tinggi terus, kalau kita buktikan misalnya endoskopi, ada gas esofagitis, kita boleh memberikan antasida. Cuma hati-hati, antasida ini pada bayi anak nggak dianjurkan, karena banyak isinya yang tidak cukup bagus untuk bayi. Kalau kita lihat nanti komposisi antasida, dia ada logam-logam berat di situ. Itu yang harus kita hati-hati pemakaian. Kemudian boleh yang lebih tinggi. Kita kasih misalnya semetidin, harbatanggoni atau ranitidin, omeprazol. Ini yang sekarang sudah direkomendasi. Nah, obat-obat yang lain hati-hati, seperti ini metokopramid, hati-hati. Ini pada anak-anak juga akan membuat gejala ekstra piramidal, sintom. Jadi sudah dibaca, kalau salah satu contoh ekstra piramidal ini, Parkinson-nya adalah Muhammad Ali, petinju legendaris. Jadi kalau kalian lihat, Muhammad Ali terakhir-terakhir, dia itu mencerita Parkinson, dia gangguan keseimbangan. Kemudian beberapa memberikan brokos betania kol macam-macam, ini juga tidak direkomendasi. Komendasi. Dulu ada Cisaprit nama, Cisaprit. Pada gear yang berat, gear disini kita berikan, tapi beberapa tahun belakang ini, ini tarik. Sudah jarang payah dapat, masih ada sekali-sekali. Ini bisa terjadi aritmia. Jangan lupa juga, kalau terjadi muntah, itu komplikasinya bisa dihidrasi. Tentunya dihidrasi yang beda dengan gastroenteritis atau diare. Kalau dia muntah kan yang keluar asam lambung. Keluar asam, keluar HCL, tentunya natrium ikut. Jadi hiponatremi, hipokalemi, dan pasanya alkalosis. Beda saja karena asam. Kalau diare, asidosis pasien. Sementara kalau pada muntah, dia alkalosis. Kemudian bisa mengalami mesin tersebut ini, pasien jadi muntah darah. Pasien muntah-muntah, sekali-tiba-tiba muntah darah, jangan panik. Ini biasanya dihubungkan dengan adanya robek di osteopagus. Kemudian kalau berlanjut, tentunya akan gangguan nutrisi dan bisa terjadi failure to thrive. Ada juga kalau hati-hati. Kalau misalnya pasien kita muntah-muntah, tapi dia metabolik askalosis, ini sudah bisa saja inborn error metabolism. Harus hati-hati. Bisa terganggu yang lain. Kalau dia klinis, klasik, harusnya muntah itu bisa hiponatremi. Tapi kalau dia tiba-tiba terjadi metabolik asidosis, hati-hati. Sama juga dengan diare. Diare kan normalnya, lazimnya terjadi metabolik asidosis. Tapi kalau dia metabolik asidosis, hati-hati. Mungkin ada inborn error, metabolisme yang salah. Termasuk penyakit bawaan lahir. Ini yang saya sebutkan, kalau muntah tentunya keluar natrium dan lain-lain ini. Kalau keluar dari ada air, ada samlambung, HCL. Tentunya kalau kita fisiologi, kalau natrium keluar, otomatis kali muka ikut. Ini dibaca-baca lagi lah, fisiologi. Ini sudah saya jelaskan bahwa muntah bisa saruan cerna dan bukan saruan cerna juga. Satu lagi, muntah yang ini, hati-hati. Nomor tiga ini, muntah akibat kasus bedah emergensi, akut abdomen. Misalnya, terjadi pada bayi-bayi, hati-hati, infaginasi. Infaginasi, intrussepsi, kalau bahasa Indonesia usus lipat itu gejala klinisnya khas, dia pastinya akan datang dengan muntah-muntah. Jadi jangan buru-buru kasih obat anti-muntah. Karena macam-macam penimbang muntah. Bisa saruan cerna, bisa di luas saruan cerna, bisa dari otak, dari korteks, bisa gangguan hormon, misalnya ibu hamil, bisa gangguan kesimbangan, atau akibat perubahan ini, pergerakan. Tidak akan sama semua muntah dengan penyebab yang tidak sama. Jadi selektif. makanya disebut anti-ammatic drugs not recommended, artinya harus selektif, jangan disamaratakan. Contoh kalau kita muntah akibat naik kenderaan, kan orang tidak pakai perimperan metokopramid. Contoh, orang sudah terkenal pakai anti-MO, misalnya. Atau ibu hamil muntah, kan obatnya tidak anti-MO. Kira-kira betul. Jadi itu statement ini yang menyatakan bahwa anti-ammatic drugs tidak rekomendasi, artinya selektif. Jadi disini sobat muntah. Nah kemudian ini disebutkan tadi bahwa ada akut abdomen, salah satu infaginasi, hati-hati. Ini pasti sudah dibahas di bedah ya. Dan yang tidak komplek itu pilar ekstenosis. Ini yang tanggung-tanggung, tapi tetap muntah-muntah. Kalau yang infaginasi, muntah-muntah emergency. Kalau pilar ekstenosis, muntah-muntah yang urgent. Jadi tidak segera harus dikerjakan, tapi harus jadi catatan. Karena kalau pilar ekstenosis tidak diberesin, pasiennya juga akan jatuh pada kondisi giji buruk yang malnutrisi. Karena tidak bisa masuk makan atau cairan. Oke, ini infaginasi. Jadi adanya bagian susu yang masuk, ini bedah yang menjelaskan. Kita hanya sekedar mengiakan dalam rangka gejala klinis yang dominan adalah muntah. Ini tipe-tipe infaginasi, kita skip aja. Nah, ini hati-hati. Jadi yang perlu kita note sebagai dokter lah, kita medical. Kalau yang lain ini tindakan bedah ya, operasi pasti. Kita yang sebelum kebedah, nanti waktu intensif kalian sebagai dokter umum, itu tetap cairan elektronik, jangan lupa. Itu yang kita kerjakan. Dan tentunya kalau sudah jelas-jelas infaginasi, itu kasus bedah murni. Jangan kita tunda-tunda lagi. Oke, ini boleh putus segala macam, itu bantu diagnosa. Tapi ciri khasnya muntah, terabah masa seperti pisang. Kemudian ada BAB berdarah seperti jeli, warna merah, itu hati-hati suatu infaginasi. Ciri khasnya dia beda dengan disentri. Kalau disentri, ada pesisnya dengan darah. Kalau dia infaginasi, biasanya lenteri darah tanpa pesisnya, itu ciri khas infaginasi. Jadi hati-hati kalian, ingat ini seumur hidup. Kalau punya pasien, ada keluar lenteri darah saja, anaknya perutnya disensi, itu sampai 90% adalah infaginasi. Beda kalau masih ada pesis, bisa saja hanya disentri. Semalam disentri basilar atau disentri akibat amuba. Oke, itu saja kuliahnya. Saya ada yang mau dikerjakan lagi, tapi boleh silakan hasil kalau ada mau ditanya. Saya stop share. silakan kalau udah mau ditanyakan hasil dengan kawan-kawan. Saya dengar ya, Sian. Terdengar dong. Ya, silakan kalau mau bertanya. Saya sambil mau nyiapkan ini. Tapi nggak apa-apa, diskusi boleh. Sini ntar ada Dr. Ika nggak sini? Dr. Ika ada. Sini ada. Assalamualaikum dok. Ada dok. Ini Dr. Ika juga nanti di depannya Dr. Ika akan beri kuliah ya. Terima kasih dok. tunjukkan ini wajahnya videonya buka nggak? Oh, ya. Sebentar ya dok. Nanti hasilnya. Dr. Ika ini kan di gastro dokter anak. Iya dok. Sebentar ya dok. Nanti. Nanti. Iya, iya dok. Kenal Dr. Ika. Yang berikutnya ya dok. Iya. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pas? Hasian? Cukup dok. Iya, nanti kan itu hanya reminding tetap jangan lupa apa ya, rehidrasi ya. Cuman beda cairan aja. Karena nanti kalau muntah itu juga sebagian besar bedah nanti muntah yang perlu kalian belajarin adalah muntah yang berhubungan dengan kasus bedah. Oke, itu aja ya Sian ya. Nanti tolong ingatkan berikutnya nanti kami membawa Dr. Ika bergantian. Ini kan masih peralihan. Kemarin kita pikir Prabu Atan masih aktif. Ternyata beliau mau sementara istirahat dulu katanya. Baik dulu. Ya, makasih banyak ya. Makasih semua. Dr. Ika Makasih dok. Terima kasih dok. Ijin life ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.